Hari ini kita mau jalan-jalan dan ini masih di Bandung. Kita mau nyobain Rainbow Slide yang lagi rame nih dan kita menuju Floating Market. Tapi sebelum lanjut nonton jangan lupa subscribe dulu channel SoFamily dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Nah kita udah nyampe di Pitu Gerbang Floating Market. Tiket masuk per orangnya adalah 35.000 rupiah. Dia tiket masuk ke Floating Market. Nah kita sekarang mencari tempat parkir. Jangan khawatir ya disini tempat parkirnya luas banget. Hai, jadi kemana? Di situ. Nis? Yang main perlosotan ya? Iya. Apa sih namanya? Rainbow Dash? Rainbow Dash? Itu banget. Rainbow Slide ini salah satu wahana baru yang ada di Floating Market. Nah kita mau menuju ke sana. Dan ini pintu masuk untuk menuju ke Floating Market. Karena lagi liburan jadi rame banget ya. Tiket yang tadi kita pegang itu bisa ditukar dengan minuman ya guys. Nah ini sudah mempunyai tekan masuknya bisa langsung ditukarkan dengan minuman. Karena disini tuh lumayan luas, jadi kita bisa lihat peta dulu nih. Di Floating Market ini ada restonya, ada kolam renangnya, ada jajanan kulinernya, ada kota mini dan tempat-tempat penyewaan kostum juga. Dan disini juga ada tempat outboundnya. Nah kalau mau nuker minuman bisa langsung disini ya. Pilihan minumannya, ada kopi, coklat, lemon tea, dan banyak lagi. Pas di depan pintu masuk, kita udah disambut danau. Dan disini ada perahu-perahu yang juga disewakan. Kita bisa naik ke sana juga. Kita makan dulu ya. Sebelum naik rainbow apa? Slide. Rainbow slide. Dan swimming pool. Swimming pool. Mau berenang, Pibin? Padahal gak bawa baju renang. Kan ada baju ganti. Oh iya benar. Tapi gak bawa celananya. Gimana dong? Jadi hari ini kita gak berenang ya. Main aja ya. Oke. Oke. Di sebelah kiri ini ada tempat jual oleh-oleh maupun pendak-pendik. Dan juga ada tempat makan. Dan di sebelah kanan ada kursi-kursi untuk kita menikmati pemandangan di depan danau. Mana? Oh iya. Airbnb. Sabar gak. Sabar ya. Baru yang baru-baru. Oh my God. Karena kita kesini siang-siang Dan pas jam makan siang Jadi kita mau makan siang dulu ya Kita cari tempat makan yang enak Kita mau makan di Resto Nasi Timbel Dan ini pilihan menunya Banyak loh Mulai dari ayam, ikan, ada pepes-pepesan Sambel juga ada Dan pilihan minumannya juga banyak Kembar membuka masker Ya enak ya Min enak? Belum makan Kak enak Setelah makan Kita beli es potong Enak juga loh guys Dan kita mau lanjut lagi Keliling floating market Lokasi pertama yang kita kunjungi adalah Kiotoku Ini adalah taman ala-ala Jepang gitu Selain bisa menikmati pemandangan disini Kemudian juga disini ada tempat penyewaan kostum-kostum Lucu ya Lucu ya Disana ada kucing-kucing tuh Yang putih-putih itu Kita mau coba kesana nanti Karena ini di floating market Jadi semua bangunan disini nih Konsepnya terapung guys Kita berada di balok-balok semen ini Dan ini kerasa loh goyang-goyang Disini juga ada studio fotonya Jadi kalian kalau mau berfoto ala Jepang Bisa disini Nah kita masuk ke area kucing yang tadi nih Ternyata kalau mau masuk kesini Harus bayar 10 ribu per orang Nah tapi kita bisa foto di tengah-tengah Si kucing-kucing lucu ini Ini dia beberapa foto hasil jepretan ayah Bagus kan Nah sekarang kita lanjut menuju area rainbow slide Jadi kita tinggal ikutin arahnya aja ya C'mon c'mon Ada banyak asap Gimana rasanya Bin Panas Panas Ini tempat sate ya? Iya ini tempat sate Tempat makanan sayang Cuman banyak sate nya Jadi banyak asapnya Bagi ayam itu Di sini juga ada face painting Jadi untuk berkreasi menggunakan cat Nah ini medianya bisa patung-patung kecil ini Atau bahkan kaos juga bisa Selain wajah yang bisa dilukis Anak-anak juga bisa berkreasi dengan media yang lain Nah di sini juga ternyata ada game VR nya nih Seru nih Nanti kita mau coba setelah kita ke rainbow slide Jalan masuk ke rainbow slide ini bisa melewati hutan-hutan punis ini Kita tinggal jalan terus sampai ke ujung Udah keliatan nih Bahan-bahan yang akan digunakan untuk main perosotannya Kita jalan terus ya Ini Yuk Bener-bener diantara hutan Pinus Eh Bin Terus ke sana ya Nih panduan meluncur Gimana Bin Gak boleh ya Maksimal 100 kg Oke Bener-bener di Gak bisa ya 65 tahun Mau gak ya Mau Aku mah gak Jadi kameramen aja ya Ayo Ayo sekarang kita mau beli tiket dulu Satu orang harganya 30 ribu Tapi kalau mau berulang-ulang bisa beli tiket terusan Harganya 80 ribu Ayo Ayo Bin Berani Bismillah ya Nah Ben mau yang tengah Hah Boleh tengah Iya boleh Tamping gerenat aku Ada seneng gini mau naik rainbow slide Tapi dekat dekat juga Nah yang ini ada dua jenis nih sebenernya rainbow slide nya Ada untuk dewasa dan kalau yang ini untuk anak-anak Lintasannya lebih pendek juga Nah sekarang kita mau menuju rainbow slide Jadi harus jalan dulu nih sampai ke atas Lumayan jauh ya guys Sudah mulai kelihatan nih Orang yang meluncur Ah seru nih Sudah gak sabar nih guys Tata tiketnya di teteh ya Tunggu ya Tunggu deh Tunggu deh Hah capek Ternisa sama teteh duluan ya Teg degan gak Bin Siap Teteh Ayo teteh mau naik spin Teteh mau naik spin Teteh mau naik spin Sakuin aja tiketnya Ini kita mau lucu dari sini guys Teteh di tengah Situ ya Berdua-berdua dulu ya mas Teteh 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 dulu Jadi ini selalu bisa mengunjungi Habis ini ya Teteh dulu ya Foto dulu Teteh 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 sini Teteh Nisa Oke Oke Wah keren banget kan Liat pemandangan dari atasnya aja seru Apalagi main perosotan dari sini Tik dekan banget Nah Saking serunya Bebin Anissa sama Teteh Sampai naik dua kali Nah ini yang kedua kali mereka Naik rainbow slide Teteh Bebin Danisa Setelah seru-seruan naik rainbow slide Sekarang kita mau coba game VR nya Nah disini juga banyak pilihan ya Untuk game VR nya Mau pilih petualangan di laut Naik pesawat Atau bahkan ada yang hantunya juga nih Nah Teteh Aira mau pilih apa ya Teteh Aira sama Teteh Nisa Lagi siap-siap nih Mau main VR Nah ini juga nanti dipasang sabuk pengaman Sama dikasih kacamata VR nya Seru nih Untuk game VR ini Ada levelnya juga loh Mulai dari yang biasa Sampai yang ekstrim Rasaran dong Ekstrim kayak gimana Kita liat ya Bebin katanya mau naik yang ekstrim nih Kalau kalian pilih game yang ekstrim Kursinya juga beda guys Cuman satu nih Dan ini bisa muter-muter loh Kerasangan Bin Ini kenapa ini? Lagi ngapain Cipin Teteh Oh itu tuh Mana menaik tadi Seru Kebalik ya Teteh Gimana Teteh seru Tadi ada yang nyimpet Tapi masih Lagi apa Bin? Udah Udah Bebin mah liatnya aku belakang Seru gak Bin? Seru gak Bin? Seru Lagi 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 Langsung pengen lagi Tenisa mau lagi 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 Sekali lagi Lagi yang muter tapi Gak mau Oh ya udah jangan nih Sawat Mana sawat? Ini Still walking atau Apa ini? Oh ada laut juga ya Itu apapun Ke laut Ke laut? Ini Maskernya Maskernya Nggak dibuka Tapi Terakhir ada Ini jangan sakit ya Ha 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 Mereka sih bocoran Kita beli Beli dulu ya Ma'am Hei VR Di area sini juga ada penyewaan kereta air Nah kita bisa main di sekitar danau ini Banyak pilihannya nih kereta airnya Ada yang bentuk mobil-mobilan Ada yang bentuk angsa Banyak pilihannya Setelah asik main VR Saatnya kulineran Nah disini banyak banget pilihan jajanan Mulai dari jajanan tradisional Seperti pisang goreng Ada donat Ada sate Sosis Ice cream Dan minuman lainnya Sesuai dengan tema Penjual ini berdagang di atas perahu-perahu Ya Ya En Saat ni Macam ispersius Saat ni Ya 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 Setelah pilih makanan, kita bisa duduk di sini untuk menikmatinya Dan ini minuman yang kita tuker dari tiket yang kita beli Selain di pintu masuk, pendukaran minuman ini juga ada di area tempat makan Puas gak Bin? Puas Main kesini, mana jepolnya? Jepolnya mana? Cuma satu Dua Ini anak yang paling jarang ditekuin Sabar, sekarang lagi libur ya Di sini masih banyak tempat yang belum kita kunjungi Tapi karena hari sudah sore, jadi kita pulang dulu Bahkan kita belum sempet tuh naik perahu mengelilingi danau Semoga aja lain kali kita bisa datang lagi ke sini Gimana bun? Seru gak? Seru banget Kaka seru gak? Seru, kalau kata-kata juga seru banget Jadi lain kali bisa ke sini lagi ya? Ini dong, pasti jahat-jahat Dimana ini? Ini floating market, Mbak Oke, bye Bye Terima kasih Oke, sekian petualangan kita hari ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Nantikan juga video-video kita selanjutnya Dadah